Seperti apa keriuhan para supporter tim Merah Putih jelang pertandingan melawan Vietnam? Kita sudah terhubung dengan rekan Putu Bagus di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Putu, seperti apa saat ini Animo para supporter tim Merah Putih di sana? Ya baik, selamat malam Anggi dan juga Pemirsa. Memang benar saat ini saya tengah berada di Stadion Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dimana seperti yang diketahui pada hari ini, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di match day ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk mengetahui antusiasme dari supporter, kami akan mengajak Anggi dan juga Pemirsa untuk berbincang mengenai prediksi pertandingan pada malam hari ini. Ya, kakak selamat malam, bisa dikenalkan atas nama siapa? Saya Deva, selamat malam. Untuk kakak atas nama siapa kak? Selamat malam, saya Gevira. Untuk prediksi skor malam ini kontra Vietnam, berapa-berapa nih kira-kira? Dan siapa aja yang nyetak gol? Kalau untuk skor sih saya optimis di 3-0. Untuk pencetaknya sendiri itu ada Struik, Ifar Jenner mungkin bisa show off juga malam ini. Kalau dari kakaknya siapa? Saya nggak paham bola tapi yakin optimis Indonesia pasti menang. Nah ini kan tadi kalau kakaknya kan ngikutin bola juga ya sebenarnya ya. Ini sempat ada sai war dari pemain Vietnam yang mengatakan bahwa tim nasi Indonesia ini banyak sekali pemain naturalisasi. Ini tanggapannya seperti apa? Apakah ini cuma memacu adrenalin para pemain? Apakah ini ada maksud tersendiri untuk melemahkan mental para pemain anak asusin tayong? Kalau untuk sebetulnya pertolongan yang besar emang sai war itu salah satu strategi mungkin dari lawan ya. Tapi dari saya pribadi menilai bahwa naturalisasi dalam dunia sepak bola itu sudah biasa. Jadi menurut saya dan ini pemain juga bukan naturalisasi yang di luar Indonesia. Mereka memiliki darah-darah Indonesia yang memang dari kakek nenek moyangnya sendiri. Jadi menurut saya itu mereka juga masih bagian dari Indonesia sendiri. Kalau kakaknya sama nih? Sama aja yang ikutin. Terakhir nih, Pratah Marahan biasa memberikan asis-asis dari lemparan jarak jauhnya. Apakah malam ini juga akan memberikan kontribusi yang lebih? Atau kan ada pemain yang mungkin prediksinya nih seperti, kan Asnawi juga gak main ya. Apakah ada pemain lain mungkin Pratah Marahan atau Marcelino Ferdinand yang bisa menunjukkan performanya pada malam hari ini? Saya sangat menantikan debutnya J.I.Zes. Mungkin Pratah Marahan lempar J.I.Zesnya nyundul. Posturnya juga ya? Oke terima kasih Bang. Semoga kita harapkan Indonesia menang. Amin. Forza Timnas. Ya baik, Anggi dan juga Pemirsa itu hasil wawancara kami dengan supporter Indonesia yang memeriahkan pertandingan pada malam hari ini. Dan dapat disimpulkan bahwa optimisme kontra Vietnam ini sangat tinggi. Melihat memang performa Garuda. Ketika beberapa pertandingan sebelumnya melawan Vietnam memang kita jarang mendapatkan kemenangan. Namun di pertandingan terakhir di Piala Asia kemarin Indonesia berhasil memperoleh kemenangan dengan skor tipis 1-0. Dan tentunya kita harapkan di malam hari ini squad Asuhan Sintayong, Pratah Marahan dan kawan-kawan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Sehingga bisa memperoleh 3 poin dan memperoleh kemenangan. Kami kembalikan ke Anda, Anggi, di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda. Selamat menikmati pertandingannya dan selamat bertugas kembali.